Saya Tantor DPD PAN ini adalah undangan sebagai sahabat dari Pak Hajudin yang kebetulan juga adalah Ketua DPD PAN. Kemudian karena kami selama ini sering bersama, sehingga mencoba membahas bagaimana pasalasi politik untuk 2018. Dalam pembicaraan sebelumnya juga sudah beberapa kontek pembicaraan terkait event atau momen Pilkada besok, yaitu terkait koalisi. Koalisi dibangun atas dasar kebersamaan, atas dasar asas kekeluargaan, terus atas dasar asas kepentingan, di mana masing-masing partai politik nanti ya bergabung menjadi satu kekuatan koalisi dalam mengusung bakal calon kekuatan-kekuatan tadi. Ini sudah ada empat partai. Yang pertama, PAN sendiri, kemudian kami Gerindra, kemudian PKS, dan P3. Dalam pembicaraan ini, mungkin minggu-minggu ini, kita akan membuat pengukuhan atau semacam deklarasi terkait koalisi yang akan disampaikan nanti pada saat deklarasi yaitu nama koalisi tersebut juga akan disampaikan. Kemudian, yang terakhir, kita tidak akan pernah mempermasalahkan bakal calon bupati maupun wakil bupati dari kepentingan ego politik masing-masing. Yang kita utamakan adalah, satu, membuat kuningan lebih baik dan merebut kekuasaan. Berarti masing-masing partai juga memiliki bakal calonnya, Pak? Masing-masing partai memiliki sahabat politik wajar, karena tujuan politik adalah mempermasalahkan. Sehingga mungkin nanti dari partai PAN muncul nama, dari Gerindra muncul, kemudian dari P3 muncul, atau sebaliknya juga dari PKS juga. Apakah ada penambahan partai, Pak, untuk Koalisi? untuk sementara kita baru empat partai politik yang bergabung insyaallah nanti di dalam perjalanan barangkali ada yang bergabung lagi seperti TKB, PAN, BK, dan lain sebagainya kalau dengan PDI gak bergabung? semua politik ini dinamis, semua politik ini bisa terlalu wujud semua politik ini bisa terjadi tergantung dari situasi dan kondisi kemudian saat depan itu atau momen politik itu sudah hampir mendekati hari-hari apakah ini disebut KMP Pak? saya kira kalau KMP ini pada saat itu kan masih ada 7 kursi ya 7 partai politik maksudnya dan saat ini di pusat juga KMP masih ada cuma yang tersisa kemarin adalah pedigra dan PKS dan sekarang menyatunya dengan PAN kembali lagi insyaallah mudah-mudahan ini jadi satu ungkapan rasa syukur saya sebagai Tua DBC Berindah Kabupaten Kuningan di mana kita bisa mempunyai kesempatan untuk memimpin Kabupaten Kuningan yang kita cintai untuk agenda Gerinda sendiri bagaimana Pak? Gerinda kemarin membuka bakal atau membuka penjaringan bakal calon Bupati maupun Wakil Bupati yang diawali kemarin mulai tanggal 6 tanggal 6 hingga tanggal 26 sehingga jeda waktu ini akan dipergunakan sepatan supaya baiknya walaupun ada baru satu bakal calon yang benar-benar nanti setelah PIK bakal calon yang benar-benar ada atau lebih banyak sehingga penjaringan itu benar-benar kualitas kuantitasnya dapat untuk jumlah bakal calon dibatasi atau tidak Pak? kalau untuk kita tidak ada buku penjaringan 4-5 itu terbuka Pak? untuk non-kader juga bisa? iya bisa sementara yang masuk nama siapa Pak? ada Pak Doktor Toto Pak Fikur Rahman kemudian nanti ada yang masuk lagi sambil menyusul tunggu waktu aja siap bagus Pak jadi kita bahkan buat anak-anak nanti kita berangkat untuk dari semua tempat